Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat I think listeners dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube hilya tv yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat dan update mengenai ayu tingting baik sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like komen serta subscribe nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar ayu tingting dan hari ini ada yang spesial pemirsa dimana ada dua pria yang menangis dan sampai detik ini diberitahukan bahwa Ivan Gunawan di mobil nangis di kamar nangis move on dong Ivan Gunawan tulis sahabat dari Ivan Gunawan yang memang sekarang sedang berada sama-sama di Paris dan disini memperlihatkan wajah murung dari sang mega bintang karena mungkin merasa sangat kehilangan dari sosok ayu tingting yang dikabarkan telah bertunangan dengan seorang TNI dan Ivan Gunawan berasa sangat hancur dan belum move on mendengar kabar tersebut terlihat mengusap air mata di pipinya Ivan Gunawan terlihat juga mengelah nafas mungkin mengenang masa-masa indahnya bersama dengan ayu dan juga bilkis hubairah rajak mulai dari saat kandungan hingga besar saat ini penyesalan Ivan Gunawan datang terlambat semoga kita doakan semoga Ivan Kelak menempatkan jodoh yang terbaik jauh lebih baik dan bahkan bisa menerima apa harganya dari Maharani Kemala tersebut pun beberapa menit yang lalu disukai oleh 101,700 ribu orang dan langsung dikomentari juga nih sama Bang Ivan ini komentar dari Ivan nih orang bener-bener deh pake roto biar gak sedih dari Isdalia Kak Ivan semangat semoga dapat wanita yang lebih baik lagi amin kenapa lagi dari Itir Rosnia 20 jam yang lalu dari Rizkiana Hidayat Engke, Nihmumi, Maharani, Beslalu, Terlalu Cinta kemudian juga bener-bener kak Ijum dan tikung-tikungannya sehat dan semoga semuanya dilancarkan yang terbaru dari Boyu William sering waktu kita akan terbiasa untuk bisa melepaskan segera move on dengan kehadiran sosok pria yang sedang jatuh cinta pulani dengan Ayu Ting Ting semoga perjalanan cinta dari Ayu segera disahkan menuju pelaminan amin ya rabbal alamin keduanya sangat menikmati proses pertunangan tersebut karena dari raut wajah dan juga sinar-sinar keduanya sama-sama sedang jatuh cinta semoga kekalnya jatuh cintanya hingga akhir hayat Ayu Ting Ting menerima laparan dari seorang TNI abdi negara yang sudah diduga berpangkat light call tersebut meski hanya memiliki gaji yang dibawah Ayu Ting Ting dan ditaksir calon suami Ayu Ting Ting tersebut memiliki gaji 3-5 juta walaupun seperti itu abdi negara yang berpangkat light call tersebut siap meminang Ayu Ting Ting menuju pelaminan karena memang semua jodoh dan juga rezeki akan dilipat gandakan nih jika kita sudah menikah nanti semoga perjalanan cinta dari light call farudana dan jika IT Ting bisa berlabuh ke pelaminan karena dua-duanya terlihat nih sama-sama bekerja keras dan sama-sama selalu mementingkan keluarga dua-duanya adalah anak yang sangat baik kepada kedua orang tuanya dan memang sangat menyayangi kedua orang tuanya semoga dilancarkan sampai hari H untuk Ayu dan semoga untuk Ivan jangan bersedih lagi semoga segera move on ya tancapkan dengan jalur langit jika memang benar-benar berjodoh dengan Ayu Ting Ting nanti juga akan bertemu lagi untuk Boy William semoga selalu seru ya dengan teman-temannya dan semoga semuanya dilancarkan oke sahabat inilah beberapa informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini semoga dayangan yang mimin hadirkan menghibur mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!